Intro Bukan saja untuk pria tapi juga untuk wanita tentunya Dan masalahnya bukan cuma bau ya Dr. Sila ya Biasanya itu jadi kurang percaya diri Apalagi kalau misalnya ini lagi di studio dingin gitu Terus tiba-tiba basah semua badannya kan lucu ya dok Aneh juga dan itu harus diketahui dulu Siapa tahu ada penyakit lain yang kita harus segera diagnosi sebelumnya Karena itu dari bersama kita Dr. Edwin Jim Seorang dokter spesialis penyakit dalam Konsultan penyakit tropik dan infeksi Halo dok Selamat siang Kita membahas tadi mengenai keringat berlebih nih Keringat berlebih kan orang kira Paling cuma kenapa sih keringatan aneh nih gitu ya Tapi sebenarnya mungkin ada penyakit lain yang kita mesti bahas juga Ya Salati tadi mungkin ada orang nih kalau dia lagi serangan jantung sakit dada Keringat dingin juga salah tanda juga sebenarnya Dan ada penyakit metabolisme juga ya dokter ya Betul Jadi proses berkeringat adalah proses yang normal sebenarnya Dimana kita kalau olahraga pasti keringat Atau lagi kiraan stres pasti keringat Namun menjadi masalah kalau tidak ada aktivitas fisik Tidak stres tapi berkeringat Dan itu yang berlebihan jumlahnya Sehingga itu akan jadi masalah Nah ini banyak juga dok yang misalnya lagi makan tuh suka keringatan Itu kalau kayak gitu gimana dok? Ya jadi keringat itu salah satunya disebabkan karena misalnya kita makan yang pedas Atau makanan yang hangat atau panas Maka akan merasa Itu normal dok? Ya sebab itu fisiologis normal Katanya kalau tangan keringatan terus kenapa tuh? Apa karena jantung? Nah itu nanti kita akan bahas ya Nah ini ada mitos atau fakta nih dok yang beredar di masyarakat Yang pertama Keringat berlebih ini tanda gagal jantung Jadi ini adalah fakta Fakta Dimana kalau orang gagal jantung Pada tahap yang akhir Dimana akan sangat susah untuk menafas Maka tubuh akan respirasi atau penafas akan jadi cepat Dan maka akan juga merasang sistem syaraf simpatis Sehingga akan tubuh berkeringat lebih banyak lagi Tapi gak semua yang keringatan berlebih itu berarti sakit jantung atau? Iya tapi tidak semua Dalam artian gagal jantung yang akhir Akhir biasanya akan sangat berkeringat Salah satu ciri-cirinya Karena jantung lagi lemah dan dia berusaha untuk butuh tenaga ekstra Betul Untuk dia bisa memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh Sehingga dia bekerja keras ketika sementara lagi istirahat juga Makanya akhirnya keringatan Tapi kalau gagal jantung yang tahap awal Biasanya sih tidak hiperhidrosis Tidak keringat berlebihan Oke Nah berikutnya dok Keringat berlebih dapat timbul karena gangguan tiroid Ini mitos atau fakta dok? Ini adalah fakta Yang artian terutama hipertiroid Atau kelenjar hormon tiroidnya memproduksi hormon tiroid yang berlebihan Sehingga akan merangsang keringat berlebihan Tapi harus diingat bahwa Hipertiroid ada gejala lain selain keringat berlebihan Jadi biasanya akan jantung berdebar Kemudian akan sering susah untuk tidur Bisa untuk diare Bisa juga suhu badannya agak demam Tanda-tanda hipertiroid Kalau yang terlebihan juga sampai berat badannya turun jauh Iya Hipertiroid Jadi dia selain keringat dingin tadi itu tadi Baruannya dikurs mungkin matanya lama-lama belalak Matanya akan lebih menonjol gitu ya Lebih menonjol jadinya Betul Gimana dengan diabetes dok? Jadi banyak nih masyarakat yang menganggap Kalau keringat berlebih ini juga pertanda dari penyakit diabetes Itu mitos atau fakta dok? Jadi kalau dilihat bahwa keringat berlebihan itu banyak penyebabnya Diabetes itu juga fakta Bahwa diabetes bisa menyebabkan keringat berlebihan Diabetes yang bagaimana? Pertama yang paling sering itu Kalau diabetes tapi hipoglikemi atau guladarnya rendah sekali Maka akan sangat berkeringat Namun setelah itu bisa juga karena diabetes lama Terjadi gangguan saraf atau disebut neuropati Jika neuropati maka sistem saraf otonom itu akan terganggu Sehingga bisa menyebabkan keringat yang berlebihan Tapi catatan harus diingat bahwa harus dipastikan guladaranya tinggi atau tidak Karena kalau diabetes pasti gulanya harus tinggi Kalau hanya keringat dan gulanya normal berarti bukan karena diabetes Nah selanjutnya nih dok Keringat berlebih dapat timbul akibat kecanduan dari minuman keras Mitos atau fakta dok? Fakta jika orang yang kecanduan dan dia kayak istilahnya sakau gitu ya Jadi kecanduan dan tidak bisa mendapatkan minuman keras Dia akan berkeringat banyak Itu betul Tapi kalau dalam keadaan yang tidak sakau biasanya tidak berkeringat Berarti ini untuk peminum yang sudah berat banget ya dok ya? Iya Atau ini bagian dari prosesnya ketika dia gak dapat minuman itu ya dia gelisah gitu kan? Akan gelisah Di proses kegelisahan dia itu Jadi respon tubuhnya gitu loh yang begitu ya Berikutnya nih Bahwa keringat ini dapat dipicu karena kehamilan Jadi keringat berlebih ini dipicu karena kehamilan Gitu satu fakta? Betul Ini ada mitos ada faktanya Namatian pada kehamilan yang normal Biasanya sih tidak akan berkeringat berlebihan Kalau misalnya udah besar tuh dok kandungannya Biasanya tuh ibu-ibu yang kandungannya besar tuh kayak Padahal ruangannya dingin tapi kepanasan Bahkan dan banyak banget nih dok sampai potong rambut itu Iya Biasanya orang kalau hamil Terutama kalau yang sudah 9 bulan atau 8 bulan menjelang kelahiran Sudah sangat besar Sehingga dia akan sangat Aktifitas fisiknya meningkat Dapatkan dia jalan ada beban ya Otomatis akan seperti olahraga Akan berkeringat Dari posisi tidur mau duduk aja setengah mati Karena berat jadi kayak olahraga gitu ya Seperti olahraga Betul Tapi pada orang tertentu Bisa juga jadi fakta Dan artian Karena hamil gangguan hormonal Gangguan hormonal itu akan Salah satunya yang bisa menyebabkan keringat berlebihan Berikutnya Fakta atau mitos katanya Stroke dapat memicu keringat berlebihan Jadi adalah Fakta Tapi tidak pada semua kasus Jadi ada sebagian Kecil kasus Dimana gangguan dari sarafnya itu Fakta stroke Maka Menyebabkan gangguan saraf otonomnya Sehingga akan berlebihan keringatnya Namun pada sebagian besar kasus Tidak masalah Orang stroke tidak menyebabkan keringat berlebihan Namun pada keadaan tertentu Bisa keringat berlebihan Oke Betul Masih menarik nih Bagaimana tips Bagi orang yang mungkin punya keringat berlebihan Contoh mungkin ini ya Ini jadi ada orang mungkin untuk sapu tangan gak cukup Jadi harus begini ya Kayak handuk Pecil gitu Bisa di perut Terlalu keluar gitu Banyak nanti isinya ya Jadi ini kadang orang gak mesti siap begini Nah bagaimana nih tipsnya untuk orang yang keringat berlebihan Jadi kalau orang keringat berlebihan Pertama Jangan pakai baju yang terlalu ketat Karena kalau terlalu ketat Otomatis sirkulasi Ventilasi udaranya akan kurang Panasnya akan susah untuk keluar Kemudian ya Jangan sampai Di suhu udaranya terlalu panas Karena itu kan memicu Kalian bisa pakai Anti perspiran Banyak dijual di toko-toko Misalnya kayak begini Kita bisa gunakan ini ya Anti perspiran Supaya mengurangi produksi Dari kelebihan keringat Bisa juga misalnya pakai Bedak ya Oh iya iya Berarti ini masyarakat perlu tahu Ini bukan cuma sekedar wangi-wangian Tapi bisa mengurangi produksi keringat juga ya dok ya Betul Ini sebenarnya awalnya ini Diodoran Tapi sekarang sudah ditambah dengan Anti perspirannya Tidak ada wanginya Tapi juga mengurangi produksi Kelajar keringat Oke Jadi sebenarnya anti perspiran itu Masyarakat mungkin sebagian Masih belum terlalu mengerti Sebenarnya bedanya apa sama diodoran? Oke Jadi kalau anti perspiran itu Terutama untuk mengurangi produksi Keringat dari kelejar keringat Kalau diodoran Lebih berfungsi untuk pewangi Memberi harum Gitu ya Pewangi Nah Kalau ini dok Kalau misalnya bedak Itu bedak yang seperti apa sih Yang baik digunakan Dan seberapa banyak tuh Ada juga yang Kalau zaman dulu tuh Dibilangnya burket gitu kan Kayak bubur ya Iya Sebenarnya kalau keringat Secara langsung untuk menghambat Di kelejar Keringat sebenarnya enggak Cuma kalau bedak biasanya tuh Kalau keringat kan basah Kita kasih bedak Sehingga akan Kering Menjadi kering Tapi dia tidak mengurangi produksi Dari kelejar keringatnya Jadi makanya jadi bubur tadi itu Iya Jadi bubur ya dok ya Jadi kalau produksi tetap banyak Dikasih bedak Ya Jadi Apa Keringat berlebih ini Katanya kan bisa akibat dari Infeksi dari tubuh Katanya gitu Nah Kita harus luruskan nih Bagaimana nih sebenarnya Oke Jadi Salah satu akibat Dari Infeksi Salah satunya bisa menyebabkan Kelenjar keringat yang berlebihan Misalnya Kalau kita infeksi Tuberkulosis Ya infeksi paru Akan Kelenjar keringat Banyak Kelenjar keringat Bisa juga infeksi Parotis Apa ya Parotitis ya Kelenjar liur Kelenjar liur Akan juga keringat ya Kita infeksi Semua infeksi Misalnya malaria Kita akan keringat banyak Setelah demam tinggi Tubuh akan menjadi normal Biasanya akan keringat Sebenarnya keringat ini Tujuannya apa Untuk Mendinginkan tubuh Untuk mengurangi Panas dari tubuh Jadi mitos apa fakta? Itu adalah fakta Fakta Jadi Pertama Jika kita keringat berlebihan Kita harus pastikan Ini normal atau tidak normal Jika keadaan istirahat pun Kita keringat berlebihan Maksudnya kita perlu Memerisakan diri ke dokter Memastikan Apakah Ada keringat yang lain Atau Hanya kelenjar Yang perlu usia berlebihan Keringat yang perlu usia berlebihan Jadi harus Kita pastikan Keringat ke dokter Untuk melihat ada penyakit yang lain atau tidak Dan untuk yang misalnya Masih ini berkeringat banyak Dan ternyata memang tidak ada penyakit Ini bisa ada solusinya Seperti Anti perspiran tadi Dan itu bisa mengurangi Dari keringat yang berlebihan Jadi tidak cuma untuk Memberikan efek wangi Saja Terima kasih banyak dokter Untuk penjelasannya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih